Terima kasih telah menonton Dengan mereka-mereka yang saya selalu hadirkan adalah Para-para dokter ataupun sahabat dokter Yang tentu saja enerjik, penuh dengan passion Dan selalu memberikan inspirasi ke banyak orang Tetap selalu bersama saya di OKDOK Kita akan lanjutkan setelah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan berhitung-hitung sudah masuk ke episode yang ke-24 Luar biasa sebenarnya para McTison masih bisa ingin mengikuti Dan juga mendukung acara ini Untuk supaya tetap bisa berlangsung dan dibagikan kepada teman-teman sahabat yang lain Dan khusus hari ini Kesempatan ini, episode kali ini akan sangat menarik Karena saya kedatangan kakak saya yang sangat spesial Kita akan berbicara tentang topik yang menarik Topik kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan Hari ini kita akan kedatangan kakak saya tadi Yang setiap hari memang bergelut dengan permasalahan Kesehatan reproduksi dan seksual perempuan Dan saya kehadiran Dr. Luh Putu Upadisari dari Yayasan Ramasesana Saya biasanya memanggilnya dengan Mbok Sari atau Dr. Sari ya Dr. Sari bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Deoke Tentu saja baik Sehat selalu ya Enerjik tetap selalu ya Gimana sekarang kan masa pandemi Layanan tetap jalan ya? Ya, mungkin sebelum ini Walaupun pandemi Kita justru masa pandemi ini Justru memberikan pelayanan lebih Oh gitu malah ya Jadi kita selain memberikan pelayanan yang memang kita berikan Tentang kesehatan seksual reproduksi Kita juga memberikan layanan tambahan Yang berkaitan dengan COVID-19 Artinya banyak orang yang berpikir di era COVID-19 di awal-awal ya Itu orang jadi takut Orang membatasi diri untuk datang ke pelayanan kesehatan Betul sekali Itu justru sebenarnya McPherson juga perlu tahu Udah gak perlu takut lagi ya Silahkan datang sebenarnya ya Betul Karena gini Kita memang pada intinya awalnya Sebelum COVID-19 itu kita concern kepada kesehatan seksual reproduksi Untuk perempuan yang Katakanlah yang memiliki akses tidak beruntung Terhadap untuk mengakses pelayanan kesehatan Sehingga kita ada di pasar tradisional Nah berkaitan dengan COVID-19 ini Kita juga jadikan momen Untuk bagaimana kita Mengijukasi Memberikan rasa aman Rasa nyaman kepada masyarakat Bahwa ketika kita melakukan protokol dengan baik Silahkan mengakses pelayanan kesehatan Bila diperlukan Artinya tetap berjalan ya Iya tetap berjalan Dan ini luar biasa Karena dokter Sari mengerjakannya Memberikan pelayanan Tidak cuma hanya berbicara tentang kesehatan reproduksi seksual Perempuan secara umum Tetapi mereka-mereka yang tidak beruntung Tadi ya Yang artinya aksesnya mungkin tidak semudah Tidak semudah Perempuan lain Betul sekali Ada di pasar terutama ya Benar ya Katakanlah semestinya misalnya Saudara-saudara kita yang sebagai tukang suhu Nanya sekedar maaf Tukang suhu itu tukang yang angkat-angkat buruh Mengangkut itu ya Mereka mengangkut barang-barang belanjaan orang-orang Jadi kliennya Untuk dibawa ke sampai parkiran Jadi mereka sedikit sekali punya waktu Untuk mengakses informasi pelayanan kesehatan Karena mereka waktunya lebih banyak Untuk bekerja di pasar Dan tidak sedikit juga dari kalangan ini Akhirnya punya resiko ya Iya pasti Dan kita lihat juga artinya resiko Karena kekurangan informasi Tapi juga katanya juga Dari perilaku juga Ada yang misalnya Permasalahan infeksi menurut seksual HIV juga Yang juga ternyata bisa dihadapi oleh Kalangan perempuan dagang suun ini Benar sekali Jadi resiko itu ketika mereka Tidak memiliki akses terhadap informasi Karena ketidaktahuan Karena kemudian Akses terhadap layanan yang terbatas Kemudian keterbatasan waktu Itu memudahkan mereka untuk Lebih rentan terhadap resiko tersebut Dan bisa juga Misalnya ketidaktahuan untuk pencegahan resiko itu ya Dari pasangannya sendiri Yang ternyata bisa Yang lebih beresiko Mungkin dalam hal ini Suaminya Jadi secara keseluruhan Perempuan memang Lebih beresiko tinggi Terhadap penularan infeksi menurut seksual Terhadap berbagai kanker reproduksi Karena apa? Karena perempuan secara anatomis Organ reproduksinya juga Cenderung menerima Terpapar lebih banyak Lebih banyak terpapar Iya betul sekali Karena juga Selain itu Ketika mengalami masalah Perempuan cenderung Apa? Istilahnya tanpa gejala Jadi simptomnya itu muncul Ketika sudah sangat serius Lebih parah Apa namanya? Effort atau upaya lebih tinggi Untuk bisa menanganinya Iya Ketika pengetahuan Tidak engah Tidak aware terhadap itu Jadi semakin berlanjut menjadi serius Iya luar biasa Dr. Sari Magdison Saya tidak rugi Mendatangkan Dr. Sari Ke ruangan ini Hari ini Karena kita akan banyak Bertikusi khusus Tentang kesehatan reproduksi Dan seksual pada perempuan Dan Dr. Sari Ketika berbicara Tadi berbicara menarik Tentang informasi yang Apa ya? Lack of information Kurangnya informasi Gak cuma kurang ya Sebenarnya saat ini Malah banyak orang Terpapar dengan informasi Berkaitan dengan Kabar-kabar kesehatan reproduksi Menurut saya ini Mengejutkan loh belakangan ini Antara mengejutkan Lucu Tapi juga mengkhawatirkan Karena ternyata banyak beredar Dan dipercaya Contohnya aja misalnya Kemarin sempat beredar ya Justru dari Komnas Perempuan Yang pernah bilang Komnas Perempuan ya Iya Jadi komisionernya bilang Kalau berhubungan seksual di kolam Perempuan Hati-hati ya Bisa hamil Dari KPAI Dari Komisi Apa? Anak Indonesia ya Komisioner Komisioner ya di Indonesia ya Bilang seperti itu Berarti kalau di Apa namanya Berenang di kolam Perempuan bisa jadi hamil Ya kemarin kita sempat Sempat-sempat Apa ya Keki juga ya Dengan informasi itu Ketika Berenang Perempuan bisa hamil Karena berenang dengan laki-laki Dalam satu kolam Nah ini tentu Menyesatkan sekali informasinya Dan jujur Kalau boleh Sedikit ini Terbuka Kita malu Sebagai orang Indonesia Kalau Mempercayai informasi Dan itu menjadi Viral Masyarakat Indonesia Dibully oleh negara lain Betul sekali Informasi itu datang dari Indonesia Malah oleh seorang tokoh Ya seorang tokoh Kemudian Itu tentunya Menyesatkan Dan Kalau ini dianggap Sesuatu yang benar Yang tidak kita luruskan Ini menjadi Apa Semacam presiden yang buruk ya Ya jadi khusus buat yang itu Sebenarnya kita sempat bahas Di beberapa episode lalu Bahwa Kejadian Kamilan di Kolam berenang Itu Masih jauh dari Kemungkinan logis Bisa terjadi Begitu ya Tapi yang menarik kemarin Ada yang begini Dokter Sari Itu ada perempuan Yang bilang Mengaku bahwa Dirinya Hamil Karena Kemasukan Angin kencang Kedalam paginanya Ya Ini juga ya Ini Nah ini Para gadis Pemirsa semua Jadi ibu-ibu Ini sesuatu yang Sangat Tidak masuk akal Ya Karena secara Alemiah Secara teori Secara Yang apa Secara informasi Yang benar Bahwa kehamilan itu Harus terjadi Antara pertemuan Dengan sperma Dengan sel telur Ketika angin Tidak membawa sel sperma Itu kehamilan Tidak mungkin terjadi Jadi ya Kecuali anginnya itu Angin apa ya Angin canggih Angin canggih Yang memang membawa Berjuta-juta sperma ya Nah itu pun Anginnya harus di Ya mungkin Di Isiminasi mungkin Nah boleh saja Tapi Jadi betul Tentu saja itu Tidak masuk akal Sama sekali Max Kisan Jadi Kisah-kisah tadi Mungkin hanya Bisa terjadi Di fantasi Di negeri Antah berantah Yang secara logika Tidak mungkin Bisa Dan memang Kenyataannya Kabarnya hari ini Perempuan yang dibilang Mengaku dirinya hamil Karena Pemasukan angin Ke liang paginanya Itu Ternyata baru mengaku Katanya ini ya Informasi yang beredar Bahwa memang Ada laki-laki Yang diajak Berhubungan seksual Sebenarnya Dan dia malu Untuk mengakui Kejadian itu Nah Jadi Balik lagi Logikanya tetap Seperti dokter Sari Tadi sampaikan Hamilan hanya bisa terjadi Dari pertemuan Antara Spermatosua Atau sel-sperma Dengan Sel telur Dan itu pun Secara alamiah Lewat Hubungan seksual Tapi memang Kenyataannya Korban-korban Dari Kepercayaan Masyarakat Yang masih Belum Logis Atau Informasi yang Belum dikenal Dengan baik Belum dipahami Dengan baik Lebih banyak yang kena Itu ternyata Perempuan Iya Dokter Sari Betul Karena gini Mungkin secara Psikologis Perempuan itu Budaya kita ya Cenderung harus menerima Belum boleh Bernegosiasi Atau Apa Posisi tawarnya Masih belum Belum optimal Itu sebabnya Saya membuat program ini Bagaimana kita Mengejukasi Perempuan Untuk bisa memiliki Posisi tawar Yang seimbang Dengan teman-teman Sekitar kita Nah bukan berarti Kita justru Apa Super power Terhadap laki-laki Tidak juga Tapi setidaknya Kita bisa Ber Bargaining ya Bertawan-menawar Atau Memberikan Posisi yang Sesungguhnya Memberikan informasi Yang sesungguhnya Yang benar Terhadap lawan kita Jadi Layanan yang diberikan Oleh dokter Sari Salah satunya Fokus kepada Pemberdayaan perempuan Dalam konteks Juga memberikan Informasi Supaya Paham benar-benar Bahwa Kesehatan reproduksi Itu harus dipahami Dan juga Harus dimengerti Sekaligus juga Memberdayakan perempuan Betul Memberdayakan Alamak dikata Ketika mereka Sudah mengerti Sudah peduli Mereka Bisa share Informasi tersebut Minimal kepada Keluarganya Tetangganya Atau teman-teman Di sekitarnya Nah ini menarik Kemudian Yang akan Lebih menarik lagi Adalah Ketika kita Sudah memberikan Ini pendahuluan Sebenarnya Sebenarnya Abis ini Kita akan lihat Bahwa Untuk episode Kali ini Banyak sekali Yang sudah bertanya Kepada Saya Masuk ke saya Yang untuk Bisa kita Share dan bagikan Apa itu Pertanyaan-pertanyaan Dari Muda itu Kemarin kan Banyak yang Viral Itu berbicara Tentang Sudah boleh Katanya Menikah saja Di usia yang muda Bahkan disebutkan Mulai 12 tahun Apakah itu Sebenarnya Baik atau buruk? Ya ini bagus juga ya Dua sisi yang ditanyakan Muka muda ini Maksudnya pada perempuan Pada perempuan Khususnya pada perempuan Nah Kalau kita lihat Secara Secara ilmiah Kalau perempuan itu Menikah Kemudian punya anak Katakan ya Itu tugas Dan tanggung jawab Dan secara beban Psikis dan fisik Secara perempuan Menjadi jauh lebih besar Nah kita bayangkan sekarang Ketika menikah Dalam usia muda Dia memahami dirinya saja Belum optimal Sudah susah Masih pengen main Sama teman-temannya Pengen main Pengen sekolah Pengen melakukan sesuatu Yang lebih banyak Mengekspor dunia ini Nah kemudian Ketika dikasih beban Tambahan baru Menikah itu adalah Suatu pertemuan Berbeda culture Kadang-kadang Berbeda latar belakang Dari suami dan istri Menjadikan satu Pemahaman Untuk menjadi hidup bersama Nah ketika dia memahami dirinya saja Masih belum optimal Karena masih terlalu muda Masih belum banyak pengalaman Tentu ini akan memberikan Ekses yang tidak optimal Di kemudian hari Baik terhadap dirinya Maupun terhadap anaknya Nanti generasi berikutnya Saya rasa itu sih Dampaknya ya Kalau ditanya baik buruk Nah dari jawaban itu Silahkan dicerna sendiri Seperti apa kira-kira Dan satu lagi sebenarnya Dokter Sari Ketika berbicara tentang Muda usia Walaupun sesungguhnya Sudah menstruasi Mungkin yang perempuan Umur 12 atau 13 Tetap ada yang disarankan Untuk batasan menikah Dan punya anak Yang memang direkomendasikan Secara kesehatan Jadi harapannya adalah Juga tidak terlalu muda Belasan tahun juga Jadi dari pemerintah Lewat BKKBN Kemarin kita juga Banyak berdiskusi tentang itu Sepakatnya tentang Tentang Pernikahan Kehamilan pertama itu adalah Paling tidak di umur 20 tahun Atau ke atas Karena apa Harapannya adalah Supaya lebih cukup Matang Organ reproduksinya Baik itu Struktur dari panggul Dan Organnya Juga terhadap Kemungkinan Bahaya-bahaya Hamil muda Yang bisa mengakibatkan Mungkin Persalinannya Tidak selamat Baik itu bayinya Maupun ibunya Ada perdarahan Atau kemungkinan Bayinya lahir Tidak dalam kondisi sehat Atau prematur Jadi harapannya Sekali lagi Magdison Sebenarnya Pandai-pandai lah Kemudian melihat Bahwa Kehamilan Itu Dan pernikahan Itu sesungguhnya Adalah Sebuah hal yang Tidak cuma fisik saja Tadi Tapi juga tadi Dokter Sari sudah menyampaikan Ada problem psikis Kesiapan emosi Finansial Dan ekonomi Yang juga perlu dipikirkan Bahkan pendidikan juga Pendidikan Jadi kalau misalnya Menikah di usia SMP SMA Sibuk dengan Kehamilan Dan kemudian Ngurus bayinya Dia menghilangkan Kutus sekolah berarti Untuk mendapatkan Haknya mendapatkan Pendidikan pada usia Jenjang SMP Dan SMA Mungkin Betul Nah ini berikutnya Dokter Sari Mungkin dokter Sari bisa baca Ada pertanyaan nomor dua Oke dok Ini lucu loh sebenarnya Iya betul Oke dok Memang bisa Perempuan hamil Tanpa lewat berubah seksual Nah ini Kira-kira Emang ada ya perempuan yang hamil Tanpa hubungan seksual Tiba-tiba Diam dirinya sendiri Tiba-tiba melendung Tiba-tiba hamil saja Nah Seperti saya singgung di depan tadi Bahwa Kehamilan itu terjadi Harus terjadi Antara pertemuan Sel spermatosua Dengan Sel telur Dari perempuan Jadi gabungan itu Yang nantinya akan Menimbulkan Kehamilan Tapi sebenarnya kan Dokter Sari Tadi menyampaikan Untuk kehamilan Yang Alamiah Yang lewat hubungan seksual Jadi Apa mungkin Bisa lewat yang Bukan lewat hubungan seksual Ada loh caranya Iya Ketika kita bicara yang alamiah Itu melalui hubungan seksual Tapi Ada juga Kehamilan yang terjadi Tanpa hubungan seksual Itu adalah sesuatu yang Apa namanya Proses kehamilan Yang memang dilakukan Secara Ada intervensi Dari eksternal Menggunakan teknologi Yaitu misalnya Contohnya Seperti insiminasi Kemudian Bayi tabung Itu kehamilan Yang terjadi Tanpa harus hubungan seksual Karena proses Pertemuan antara Sel spermatosua Dengan sel telur Itu terjadi Memang di luar Rahim Kemudian setelah Terdiri terbentuk sikut Lalu dimasukkan Ke dalam rahim Itu bisa Itu adalah Teknologi Yang di luar Norma Normal Jadi ada yang Alamiah Kemudian ada yang Kemudian dibantu Dengan teknologi Kita menyebutnya Dengan teknologi Reproduksi berbantu Yang dikenal sekarang Mungkin inseminasi Yang berikutnya Juga yang cukup populer Namanya bayi tabung Dengan berbagai Metodo-metodonya Sebenarnya Nah ini memang Kalau yang Inseminasi dan bayi tabung Ini kemungkinan Dilakukan seringkali Karena dokter Sari Karena memang tidak bisa Karena tidak bisa Karena memang ada Parkur penghambar Di sana Makanya ditempuh jalur Non alamiah Seperti itu Tapi secara alamiah Ya tentunya Melalui hubungan seksual Oke itu sudah kita bahas Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang ketiga ini Ya dokter Sari Saya yang baca ya Oke dok Kita mau nanya Tentang keputihan nih Ya Keputihan yang berlebih Itu apakah artinya penyakit Apa boleh juga Membersihkan keputihan itu Dengan jamu Dan air sirih Terus juga katanya Semakin becek Semakin bagus ya Ini banyak diborong Pertanyaannya Saya yakin bertanya ini benar-benar dari Perempuan ini Perempuan ya Yang ngalamin mungkin ya Ngalamin ya Mungkin juga ini ada Ada komplinen dari Dari pasangannya ya Karena ada pecek-peceknya juga ya Oh iya betul Atau bisa juga gitu Tadi dibahas tentang keputihan Kalau keputihan pada perempuan Yang selalu sudah disebut keputihan Itu adalah sesuatu yang memang Abnormalitas Jadi keadaan yang memang tidak normal Sebab dalam keadaan normal Kita tidak ada keputihan sebetulnya Nah sekarang untuk memastikan Apa yang disebut dengan keputihan Itu yang harus dipastikan Karena keputihan dalam bahasa awam Belum tentu adalah keputihan yang disebut dengan Discharge secara medis gitu ya Jadi untuk memastikan Itu sebabnya Perempuan harus secara regular Melakukan kontrol Atau pengecekan Atau melakukan deteksi dini Screening Sehingga tahu ini keputihan Yang abnormal atau tidak normal ya Nah kadang-kadang memang kita ada Istilahnya sedikit lebih basah gitu ya Di periode tertentu Misalnya menjerang operasi Ada seseorang Masa subur Jadi itu ada kemudian keluar lendir Itu berkaitan dengan memang Meningkatnya perubahan hormon Itu sebelum sudah menstruasi Itu berkaitan dengan hormon Itu adalah sesuatu yang normal saja Tapi ketika kalau berlebihan Kemudian sampai berhari-hari Tidak sembuh-sembuh Nah ada baiknya memang kita melakukan screening Untuk cek apakah itu sesuatu yang normal Atau tidak normal gitu Ya jadi memang Kalau disebutkan disini Keputihan itu sendiri Tidak harus selalu Warnanya putih ya Jadi apapun yang keluar dari liang vagina Yang bukan darah Bukan urin Begitu ya Jadi ada cairan-cairan Tadi dokter Sari menyebutnya dengan Discharge Berarti ada keluarnya cairan Yang dalam hal ini mungkin ada yang Normal saja Ada yang gak Boleh dibilang gak normal Jadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan Yang normal seperti apa Maktisen Jadi ketika misalnya Dia ternyata muncul cairannya itu Tidak lagi dalam konteks sebelum men Sesudah men Pada waktu masa subur Tapi berhari-hari Terus-terusan Sangat mengganggu Mungkin ada baunya Ada Gatel-gatelnya lagi Waktu pipis juga Apa namanya Piperih mulai Ada rasa perih Rasa panas Begitu ya Belum lagi ada gelondongan-gelondongan Warnanya juga bisa kekuningan Kehijauan Jika menemukan seperti tadi Jangan pernah sungkan Dan jangan menunda Untuk melakukan pemeriksaan Ke dokternya Untuk memastikan apakah ini Normal atau tidak normal Terus kalau yang becek tadi ya Nah kita juga Kadang konten becek itu Kita tidak tahu ya Becek ya Musim hujan soalnya Musim hujan Artinya kalau memang Keputihannya berlebihan Tapi itu adalah Misalnya becek Saya tidak tahu konten yang dia Mereka maksud ya Tapi ketika kita mau Melakukan hubungan seksual Yang dilakukan dengan Sangat menyenangkan Dengan pasangan Sahnya Nah itu kadang-kadang Kita terjadi pelumasan Saat hubungan seksual Itu adalah sesuatu yang Normal-normal saja Nah tapi pada dasarnya Semua Discharge atau yang keluar Dari organ reproduksi kita Itu tidak boleh disepilikan Jadi Jangan sungkan-sungkan Untuk mencari Pertolongan medis Dan kemudian Jangan juga untuk Berusaha mengobati sendiri Nah sembarangan jadinya ya Sembarangan Temennya ngomong gini Pakai ini aja Pakai itu aja Pakai jamu Pakai masukin Benda-benda gini Nah itu dia Ada lagi sesuatu produk Yang maaf saya tidak sebut Namanya ya Jadi memasukkan Suatu tongkat Benda ke dalam Vaginanya Saya sering sekali Mendapat pasien seperti itu Kemudian yang terjadi Malah lecet Luka Dan menimukkan infeksi Di dalamnya Tetapi karena tongkat Yang dimasukkan itu Diakini Sebagai sesuatu yang Menyerap semua keputihannya Higroskopis Higroskopis Jadi si pasien Yakin betul Dengan dirinya Tidak apa-apa Tapi ketika diperiksa Di dalam Sudah sangat Amuradul di dalam Sudah lecet Luka Dan sangat Berbau Jadi jangan pernah Melakukan Treatment sendiri Untuk barang-barang kita Yang sangat berharga Yang kita tidak pernah tahu Saya sangat yakin Sebenarnya dokter Sari Tadi pengertian becek Itu mungkin maksudnya Adalah becek yang Saat berhubungan seksual Jadi kalau beceknya Yang hubungan seksual Saja Di luar Di luar kegiatannya Yang lain itu namanya Lubrikasi Kalau lubrikasi Saat terangsang secara seksual Itu sangat normal Tetapi yang tadi Yang dokter Sari bilang Kalau memang dia Cairan yang keluar Itu adalah Yang sampai bau Dan macam-macam Gejalannya Pastikan ke dokternya Bahkan jangan pernah Menggunakan Bahan-bahan sembarangan Walaupun Anda berusaha Untuk berpikir untuk Meminum antibiotik Tidak semua antibiotik Cocok dengan Salah satu Atau salah dua Dari jenis Keputihan yang tidak Normal sekalipun Bahkan Untuk menggunakan Misalnya jamu-jamuan Atau Daun sirih Misalnya itu Yang diduga adalah Antiseptik Yang dicuci Hati-hati juga Jangan pernah mencucinya Dengan sering kali Karena itu juga Sebenarnya bisa Membunuh Bakteri Atau kuman-kuman Yang justru melindungi Fagina Satu lagi dokter Ada juga yang meyakini Perempuan itu seneng banget Kalau Faginanya wangi Sehingga Membeli Pewangi Fagina Membeli sabun Pewangi Fagina Sampai Jangan salah dokter Sari ada yang Gurah Fagina Diuapkan Diasapin Faginanya Diasapin Faginanya Itu sebenarnya Suatu tindakan Yang sangat-sangat Tidak benar Karena apa Betul sekali Karena Pewangi Fagina itu Justru memberikan Rasa Iritasi Iritasi pada Fagina Kemudian Bahan-bahan Pewangi itu Bisa mengiritasi Di organ reproduksi Kita Kemudian Selain itu Bisa tadi yang disebutin Membunuh Flora normal Namanya Jadi Tumbuhan yang normal Yang seharusnya Ada di Fagina Dimana Dia berfungsi Sebagai Antibodi Atau sebagai Benteng Ketika kita Mengalami infeksi Dialah yang pertama kali Untuk Berhadapan Dengan Bakteri-bakteri Sebut Jadi Sangat merugikan Sekali Kalau kita Membuat Fagina Kita Menjadi Wangi Bersih Sebersih-bersihnya Itu justru akan Memudahkan terjadinya infeksi Betul ya Jadi Medicine Berhati-hatilah melakukan Praktek-praktek Pembersihan Fagina Kita menyebutnya Dengan istilah Faginal Practices Ya Itu Sangat bisa Merugikan Karena apa Ya itu Sebenarnya Fagina Dalam keadaan normal Memang ada Mikroorganisme 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 Atau makhluk-makhluk Kecil yang sudah Melindungi Ya flora normal Flora normal Dari Liang Fagina Bisa kebayang gak Kalau flora normalnya Ini juga Dieliminasi Dengan Jamu Obat-obatan Bahan-bahan Sembarangan Jadi sudah Tidak ada yang Melindungi lagi Jadi gampang Iritasi Justru gampang Infeksi Karena ada Puman lain Yang baru Yang akan datang Menguasai Liang Fagina Itu Jika ternyata Ada Aktifitas Seksual Yang beresiko Ini jawabannya Yang pertanyaan Nomor 3 Ini panjang Karena memang Pertanyaannya Juga banyak Pertanyaannya Banyak Nah ini yang nomor 4 Nih Dokter Sari Coba baca Oke dok Kalau perempuan Pertama kali Berhubungan seksual Itu pasti berdarah Gak ya Banyak sekali Yang bertanya Banyak sekali Ya Gimana nih Kalau Harus pasti berdarah Itu tentu saja Tidak ya Maksudnya Dokter Sari Yang pengertian berdarah Ini sampai Berdarah Meleleh Keluar Menetes Mengalir Mungkin seperti itu Kalau yang seperti itu Mungkin begini Intinya adalah Hubungan seksual Pertama kali Tentu saja Disitu akan melibatkan Banyak cerita Disana Jadi ketika Hubungan seksual Mungkin Pertama kali Sudah siap Sudah paham Terus Bagaimana dia Si laki-laki Sudah sanggup Misalnya merangsang Si perempuan Terjadi tadi Perlendiran Atau lubrikasi Tadi dengan maksimal Mungkin pada saat Penetrasi Penis ke pagina Tidak terlalu Mengakibatkan Banyak perlukaan Jadinya tidak Kelihatan banget Ada memang Darah yang bisa Menetes Atau mengalir Walaupun ada Memang perlukaan Tapi kecil Dan si perempuan Juga siap Mungkin akhirnya senang Tidak yang Merasa trauma Tidak terpaksa Tidak merasa sakit Tapi banyak kejadian Mungkin ini Asumsinya adalah Dulu Di saat Para perempuan Sedemikian tidak paham Tentang Hubungan seksual Tidak ada edukasi Tiba-tiba harus Berhubungan seksual Belum pernah Tanpa ada yang Ngajarin Akhirnya tidak siap Terjadi perlukaan Salah satunya Perlukaan itu Robekan ada darah Tapi Di zaman sekarang Maksudnya begini Jangan sampai Kemudian Selalu dihubungkan Bahwa hubungan seksual Pertama Harus pasti berdarah Kemudian itu Menunjukkan virginitas Persis Dihubung-hubungkan Dengan perawan Atau tidak perawan Karena jangan-jangan Juga aktivitas Yang bisa mengakibatkan Robekan Dari selaput darahnya Bisa jadi Bukan hubungan seksual Yang pertama kali Olahraga lah mungkin Atau pernah trauma Ya Dan lagi juga Balik lagi Jangan sampai Laki-laki berpikir Mau cari Kemudian ya Habis berhubungan Mana nih darahnya Jangan dikejar-kejar Seperti itu Jadi yang nomor 4 ini Gimana dokter Sari Berarti jawabannya Ya tidak pasti Harus berdarah Ya tidak pasti harus berdarah Karena kalau Apalagi tadi disebut Sama dokter Roque Kalau Powerplay-nya optimal Jadi sudah Rasa cintanya Sudah optimal Jadi kesadaran Melakukan hubungan seksual Sudah disadari Oleh kedua berat pihak Rileks Semua dilakukan dengan Rileks Dengan senang hati Walaupun dia adalah Hubungan seks yang pertama Itu tidak akan menimbulkan Perdarahan Karena semua sudah Elastis Semua akan Sudah Di kondisikan dengan Dengan sangat baik Pelumasan yang Lubrikasi juga optimal Lubrikasinya itu Atau pelumasannya itu Terutama Tetapi ada juga Beberapa Kasus Tapi ini jarang Ketika Perempuan yang memiliki Selapun darah Yang begitu Elastis ya Ya yang berlitu Tebal Oh tebal Dan begitu tebal Kemudian Memiliki Kekakuan Ada beberapa Perempuan yang memiliki Selapun darah Yang memang Tipenya adalah Kaku Itu ketika Melakukan hubungan seksual Seringkali Walaupun tidak Dalam keadaan virgin Sudah beberapa Kali hubungan seksual Seringkali Menimbulkan perdarahan Jadi sering Mengalami perdarahan Jadi nah Apakah hubungan seksual Yang pertama kali Selalu berdarah Tidak Selalu harus berdarah Dan kemudian Hubungan seksual Yang berdarah pun Kadang-kadang bukan Untuk hubungan seksual Yang pertama Untuk kasus-kasus Jadi yang tebal tadi Perawan terus dong dia Keliatannya seperti Perawan terus ya Jadi akhirnya adalah MacDison Perdarahan Atau tanda perdarahan Atau menetesnya Darah Atau mengalirnya darah Dari liang pagina Pada saat berhubungan seksual Bukanlah Sebuah harga Yang harus dikejar Untuk menentukan Bahwa seorang perempuan Sudah pertama kali Atau sudah pernah Berhubungan seksual Ya Nah ini ada yang Masih nih ada pertanyaan Oke dok Yang kelima nih Ini menarik juga nih Dokter Sari Apa benar hubungan seks Yang sering Wah sering nih Bikin perempuan awet muda Iya ya Dokter Sari kan Punya banyak Ini Klien Atau yang datang Ya bisa dilihat aja disitu Ya Mana yang kelihatan muda Mudah Sering apa enggak Tapi yang jelas Yang membuat kita awet muda Sebenarnya adalah Aktivitas fisik Olahraga Kemudian melakukan Berpikir yang positif Kemudian kita Selalu happy Itu pasti Itu pasti akan Membuat awet muda Nah kemudian Dibalik Kegiatan kita melakukan Aktivitas fisik yang cukup Kita selalu berpikiran positif Kita selalu happy Kemudian menimbulkan Gairah seksual yang optimal Nah itu kemudian Dihubung-hubungkan dengan awet muda Itu boleh saja Tapi apakah harga mati Orang yang awet muda adalah Karena melakukan hubungan seksual yang banyak Itu tentu saja tidak benar Karena apa Justru kalau melakukan Hubungan seksual yang terlalu berlebihan Kita akan menjadi kecapean Kita menjadi Tidak melakukan fokus Melakukan hal-hal yang lain Sehingga tentu Justru akan membuat kita Menjadi tua Karena mikirin seksual saja Gitu Dokter Sari tadi ingin menyampaikan Bahwa Kalau berlebihan Dalam konteks Aktivitas seksual Itu sebenarnya Aktivitas seksual Atau hubungan seksual juga It just like sport Seperti orang sport juga Jadi Kalau berlebihan Namanya dalam istilah kedokteran Over exercise Atau over training Nah kalau udah over training Sebenarnya Salah satunya juga Hormon reproduksi Dan seksualnya Akan mengalami penurunan Lebih cepat Nah kalau itu terjadi Hormon-hormon Sudah mulai menurun Tanda-tanda penuaan Malah yang datang Jadi bukannya malah Tambah muda Tetapi Malah tambah Tua Lebih tua Lebih awal Tapi memang benar Bahwa pola hidup yang Sehat Termasuk olahraga Pola makan Pola pikir Itu adalah Kunci dari Seseorang bisa Tetap bertahan Sehat Dan kelihatan Mudah Gitu Nah Masih ada lagi nih Pertanyaan Belum habis nih dokter Sari Iya Yang ke enam nih dokter Sari Coba Oke dok Apa benar Yang bersih dan cantik Itu artinya Pasti aman dari IMS dan IVH Pasti aman dari penyakit Ini menarik nih Saya pernah punya klien ini Soalnya dokter Sari Serupa dengan ini Jadi seorang bapak Bapak-bapak nih Laki-laki Datang ke klinik Kemudian Saya Pereksa Diagnosis Ternyata Keluhannya kan Kencing nanah Setelah diagnosis Oh ini gonore KGO gitu ya Setelah ditanya Pak Bapak kena infeksi Mular seksual loh Hati-hati ya Tapi gak mungkin Banget dok Kenapa Soalnya Saya ajak berhubungan itu Udah bersih Mulus Cantik Gak mungkin Penyakitan Padahal IMS atau HIV AIDS Tidak bisa sama sekali Kita lihat Dari bentuk fisiknya Dari luar Atau orang yang kita ajak Berhubungan seksual Misalnya orangnya ganteng nih Wah mungkin nih Akan kena penyakit Tidak akan bisa kita lihat Situasi penyakitnya Dari fisik luar Orang tersebut Karena apa Karena penyakit tersebut Ada di organ reproduksinya Dan sama sekali Gak bisa dilihat Dengan mata telanjang Apalagi kalau perempuan Kalau perempuan Kalau mengalami infeksi Menular seksual Apalagi HIV AIDS Itu kasusnya Kejadiannya itu Ada di dalam Sekali di liang Senggama yang paling dalam Ada namanya di cervix Jadi gak mungkin Bisa terlihat oleh mata Nah ketika Melakukan hubungan seksual Otomatis Karena terjadi Luka kecil-kecil Yang disebut dengan Mikrolesi Disitulah Menjadi Penularan infeksi tersebut Jadi Sama sekali tidak benar Kalau kita mengatakan Kalau partner kita Terlihat cantik Rapi Wangi Pasti terindar Di penyakit itu Sama sekali tidak benar Jadi cantik Mulus itu kan Yang dirawat Akhirnya wajah Bukan perilakunya Bahkan ketika Seseorang Justru tampil Cantik Seksi Mungkin akhirnya Melakukan aktivitas Beresiko Perilakunya Akhirnya Melakukan hubungan seksual Yang beresiko Bisa itu dia Maksudnya Sebelumnya berhubungan Dengan orang lain Yang sudah terinfeksi Atau berhubungan Gonta Ganti dengan beberapa orang Apalagi jika ternyata Secara pekerjaan Itu dilakukan Dan tidak menggunakan Proteksi kondom Ya mau dia cantik Mau dia mulus Dia adalah Yang beresiko Paling beresiko Terhadap penyakit Jadi Istilah apakah Benar yang bersih Dan cantik Itu artinya aman Dari infeksi Mulat seksual Termasuk HIV Karena memang Ditularkannya Lewat hubungan seksual Itu semua Tentu aja Adalah Hoax Mitos Disinformasi Yang tidak bisa Dijadikan patokan Melihat seseorang Sehat secara seksual Hanya dari Wajah dan tampilan Dari fisiknya saja Fisik luarnya Iya Fisik luarnya Nah ini Masih ada Tersisa satu lagi Pertanyaan ini Dokter Sari Saya ada yang nanya deh Pertanyaan terakhir Dari McTison Oke dok Apa benar nih IMS lagi Infeksi menular seksual Bisa dicegah Dengan minum jamu Dicegah Dicegah ya Ada gak dokter Ada gak ini ya Dokter Sari Apa namanya Penjual jamu Yang bilang minum Ini supaya Gak kena sipilis Gak kena gonor Oh banyak banget Ada ya Kalau penjual jamunya Yang mending kan jamunya laku Yang mending jamunya laku Terus Oh ini bisa loh Mencegah penyakit Yang berhubungan dengan keputihan Berhubungan dengan laki-laki loyo Gitu misalnya Banyak sering ada penjual jamu Yang mengatakan demikian ya Asal aja sih Ya asal jamunya laku Tapi itu tentu saja Bagian dari promosi mereka Nah sekarang McTison yang harus memilah-milah Informasi yang benar itu seperti apa Jadi silahkan orang promosi Tapi kita yang memilah Jadi nah Pengalaman ya Infeksi menular seksual Atau infeksi yang terjadi Pada organ reproduksi Sama sekali Tidak bisa dicegah Dari makan Apalagi minum obat Antibiotika Itu sama sekali Tidak bisa Mencegah penyakit Menular seksual Karena apa Ketika kita melakukan Aktivitas seksual Yang berisiko Dengan pasangan Gontong hati pasangan Tanpa alat proteksi Itu risikonya Tetap berjalan Dan ketika minum Antibiotik Sebagai pencegahan Itu sama sekali Tidak efektif Karena antibiotik Yang kita minum itu Belum tentu Untuk penyakit Yang akan kena ya Untuk terhadap Infeksi menular seksual Jadi seperti itu Justru McTison Justru banyak orang Yang berpikir Nah itu tadi Salah satu mitos Yang banyak beredar Tadi kan pertanyaannya Tentang jamu Tapi memang Yang lebih banyak Adalah gini Minum antibiotik Supaya mencegah Penyakit kelamin Katanya Ntar dulu Sementara penyakit kelamin Atau infeksi menular seksual Itu macamnya banyak Mulai dari yang Karena bakteri Ada yang virus Ada yang jamur Ada yang parasit Sementara antibiotik Tidak bisa menyelesaikan Semuanya Jadi yang benar adalah Antibiotik itu Saat ini Catat ya McTison Ketika sakit Diduga dia adalah Penyakit karena Antigen tertentu Misalnya karena kuman tertentu Bakteri tertentu Dicarikan obatnya Bakteri yang cocok Oleh dokternya Bukan kebalik Malah Minum antibiotik Untuk bisa mencegah Infeksi menular Termasuk jamu Jamu Kalaupun untuk kebugaran Kita kan kaya banget Dengan Apa namanya Alam kita Bayar Erbal Memang harus perlu dilakukan Banyak penelitian Eksplorasi Dengan kelebihan Dari bangsa Indonesia Tetapi Suka gak suka Memang Tidak bisa untuk Mencegah infeksi menular seksual Apalagi diminum Sebelum Berhubungan seksual Kalaupun dia Istilahnya untuk membuat Buga Kebugaran Stamina Membuat jadi lebih Enak rasanya Badan ini Ada beberapa yang juga Memiliki sifat Analgetik Menghilangkan rasa nyeri Silahkan saja Gak apa-apa Tapi khusus buat IMS Tadi Pertanyaannya Itu adalah Oax Jadi tidak bisa Dipercaya Dan Dr. Sari Pertanyaannya Menarik semua Ini dan Buat para Medisan Tidak cuma Untuk perempuan Walaupun kita bahas Tentang perempuan Di sini Jika Anda merasa Diskusi kita Hari ini Bermanfaat Silahkan putar Lagi dari depan Kemudian pastikan Nonton sampai habis Dan bagikan Kepada para Sahabat Semuanya Jadi Dr. Sari Saya melihat Ini banyak Kemahaman yang salah Masih banyak ya Kemahaman yang salah Masih belum paham Tentang kesehatan Reproduksi dan seksual Perempuan Jangankan laki-laki Yang harus paham Perempuannya juga Masih Perempuan yang memiliki Organ reposi tersebut Harus paham betul Bahwa apa yang dimilikinya Adalah sesuatu yang Sangat berharga Satu lagi pesan saya Untuk medicine Terutama untuk yang Perempuan Bahwa Kita harus menyadari Sebagai perempuan Memiliki tugas Yang sangat mulia Dari Tuhan Untuk Meneruskan generasi Karena kita dititip Untuk membesarkan Membawa titipan Tuhan Untuk melanjutkan generasi Menjadi generasi yang sehat Jadi kita harus sadar betul Bahwa kita memiliki Organ reproduksi Yang dititip oleh Tuhan Yang fungsinya sangat mulia Maka dari itu kita harus jaga Baik-baik Kita harus pahami Permasalahan yang mungkin terjadi Dengan cara mencari Informasi dari sumber yang benar Itu mungkin yang harus Jaga Rawat Dan mungkin ketika ada keluhan Pastikan juga Konsultasikan ke dokternya Jangan sembarangan Bahkan saya punya Semacam tip Dokter Sari Bagaimana perempuan itu Bisa gak sih Paling tidak Memperhatikan Menghormati organ reproduksinya Hanya dengan Menggunakan cermin Betul Selama ini cermin dipakai Melihat Wajahnya Mandi Lihat muka Padahal pada waktu itu Bisa loh Punya cermin yang juga Diperlihatkan Paling tidak Melihat kelaminnya ini Ada keputihan yang Kira-kira Tidak normal Atau ada bintik-bintik Yang tidak normal Atau ada berca-berca Atau muncul Tertumbuhan yang Tidak sesuai Paling tidak Ketika itu ada Sudah cari informasi Dan kalau perlu Datang ke dokter langsung Karena apa Kalau dibiarkan Organ reproduksinya Yang bisa Menjadi Merembet Menjadi Kena masalah Dan itu akan Sangat merugikan Untuk Masa depan Untuk anak-anak Misalnya yang sederhana Lagi yang paling ini Katakan Itu rambut ya Rambut kita selalu Memikirkan rambut kita Yang di atas Rebounding lah Diwarnai lah Dicatok lah Dan lain sebagainya Jarang sekali Memperhatikan rambut kita Yang ada di bawah Nah padahal itu Penting sekali untuk Contoh sederhana Misalnya Kita harus cukur Rapikan Setiap sebulan sekali Karena rambut yang Berlebihan Yang gondrong Itu bisa menimbulkan Memudahkan terjadinya Infeksi jamur Karena lembab Karena itu sangat Mengganggu suhu Dari organ reproduksi kita Apalagi Generasi perempuan Sekarang seringkali aktif Pakai celana ketat Pulangnya juga Karena suka Beraktifitas gitu Jadi lupa ganti Celana Jadi itu akan jadi Panas dan lembab Sangat memudahkan Terjadinya suatu masalah Minimal itu jamur Bakterial Faginosis Jadi Floran normal Yang harusnya Tumbuhnya tidak berlebihan Jadi berlebihan Nah itu bisa Membuat kita Jadi berinfeksi Jadinya Dan itu sering terjadi Pada remaja Yang dari pasien saya Jadi remaja Banyak mengalami Permasalahan ini Karena sering Pakai celana ketat Kemudian sepanjang hari Tidur kemana-mana Pake celana ketat Aktifitasnya juga Kemana-mana Karena kita juga hidup Di daerah tropis Jadi gampang sekali Perubahan suhu Yang hangat ini Membuat Tumbuhnya jamur Itu dengan sangat mudah Jadi perlu diperhatikan Organ reproduksi kita Jadi kata kuncinya Kemudian yang menarik Adalah Kita harus melakukan Edukasi terus-menerus Untuk tersari Betul sekali Tidak pernah putus Untuk memberikan edukasi Kesehatan reproduksi Dan seksual Kepada Terutama perempuan Terutama perempuan Dan didukung oleh laki-laki Tentunya Salah satunya adalah Untuk mendukung Keberhasilan Pencegahan Permasalahan Kesehatan reproduksi Pada perempuan Ya pasangan laki-lakinya Atau mereka Kaum laki-laki juga Jangan pernah memutus Akses perempuan Atau Menghentikan Membatasi Akses perempuan Mendapatkan Haknya Untuk mendapatkan informasi Tentang seksualitas dirinya Atau kesehatan reproduksi Tentunya informasi yang benar ya Kekain lagi informasi yang benar Sepakat ya Sepakat sekali Kita sebenarnya sudah Menyelesaikan banyak hal ini Membahas banyak hal Mudah-mudahan sekali lagi Ini berguna Bagi para magician Tapi Saya ingin angkat topi dulu Buat dokter Sari Hari ini masih menyempatkan diri Untuk hadir Berdiskusi Kemudian saya selalu Memantau juga Aktifitasnya Dokter Sari Yang di Yayasan itu selalu Apa ya Unik lah Maksud saya Tidak banyak orang yang mau Mengurusi perempuan-perempuan Yang Menurut saya Tidak pernah dipikirkan Oleh orang lain Makanya saya salut dengan Dokter Sari Didi San Ramas Sana dan Jangan salah Maktisan Beliau ini juga Pernah diberikan Dinobatkan sebagai CNN Heroes Untuk Hiprah dan Apa namanya Aktifitas beliau Nah kemudian Pertanyaan saya Dokter Sari Ini kan unik Apa dong Suka-dukanya Dalam Mengedukasi Dan mendampingi Para perempuan Di bidang kesehatan Reproduksi Dan seksual Sebelum menjawab Pertanyaan dokter Oke Ijinkan saya Yang berterima kasih Kepada Maktisan Sudah Mendengarkan Sudah Menyimat Diskusi kita ini Saya berharap Ini menjadi Sesuatu yang Berharga Bermanfaat Siapapun yang Menonton Dan Jangan lupa Sebarkan kepada Terutama kepada Orang-orang terdekat Seperti ibu Kakak Adik Perempuan Dan juga Tetangga Ini pastikan Bermanfaat Buat mereka Nanti kembali Kepada pertanyaan Dokter Roke Semua pekerjaan Tentu ada Suka-dukanya Tapi menurut saya Kalau sesuatu Masalah kita hadapi Dengan Kita balik Masalah dukanya Kita pakai Sesuatu yang Hikmah Atau bumbu-bumbu Dari kehidupan kita Itu akan menjadi Sesuatu yang Nikmat Dan mengalir Begitu saja Tetapi Jujur Pastilah Ada dukanya Dukanya Artinya Kesulitan Yang kita hadapi Nah Ini kan Isu yang Saya bahas Ini Sesuatu yang Sangat sensitif Tentang Perempuan Kemudian Membahas Organ reproduksi Pula Jadi Semua orang Terbuka Dan Dengan senang hati Mau mendengarkan itu Kadang-kadang Walaupun perempuan Memiliki Permasalahan Seperti Apa yang Kita ungkapkan Dia Justru menolak Karena Merasa Dilihnya Malu Kok Masalahku Dibahas Misalnya Kok Ibu ini Jadi Tahu Masalahku Seolah-olah Begitu Jadi Itu Membuat Orang Menolak Informasinya Jadi Merasa Takut Mendapat Informasi Tersebut Ini Merupakan Kesulitan Yang Paling Besar Yang Saya Rasakan Bagaimana Menyadarkan Orang Bahwa Ini Sesuatu Yang Bermanfaat Penting Buat Mereka Itu Tidak Sesuatu Yang Mudah Jadi Apa yang Dilakukan Dokter Sari Dengan Berbagai Suka-dukanya Sebenarnya Ini Harusnya Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Banyak Orang Ketika Kita Ingin Berbuat Baik Seringkali Tidak Semua Hasilnya Sesuai Harapan Rejection Penolakan Atau Bisa Jadi Ada Hal Yang Buruk Macem Macem Hampir Semua Biasanya Mereka Mereka Yang Turun Lapangan Untuk Bisa Mengedukasi Permasalahan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Juga Pernah Memiliki Hal Hal Yang Tidak Menyenangkan Tetapi Saya Sepakat Sama Dokter Sari Ketika Hal Yang Tidak Menyenangkan Hal Yang Buruk Hal Yang Mungkin Adalah Sebuah Kesalahan Kekurangan Itu Dijadikan Hikmah Dan Pembelajaran Saya Percaya Bahwa Our Last Mistake Is Our Best Teacher Jadi Kita Belajar Dari Sana Untuk Bisa Menjadi Lebih Baik Setuju Setuju Luar Biasa Pembicaraan Kita Sayang Terima Kasih Terima Kasih Sudah Hadir Tapi Sebelumnya Magdison Kita Pingin Loh Walaupun Tadi Dokter Sari Sudah Menjelaskan Banyak Juga Memberi Art Piece Banyak Tapi Kita Ingin Mendengarkan Last Statement Ada di Dunia Karena Perempuan Berikan Ruang Dan Waktu Untuk Perempuan Untuk Memahami Dirinya Dengan Baik Karena Mereka Memiliki Tugas Yang Sangat Mulia Dari Tuhan Jadi Mari Kita Semuanya Bersama Sama Mendukung Bagaimana Perempuan Bisa Berjaya Dan Memahami Apa Yang Mereka Miliki Sehingga Mereka Bisa Berdaya Dan Merasa Bangga Atas Tugas Yang Diberikannya Terima Kasih Ya Magdison Hari ini Kita Sudah Kedatangan Tamu Yang Luar Biasa Tadi Pesan Dari Dokter Sari Bagaimana Para Perempuan Sesungguhnya Disentil Untuk Supaya Bisa Berdaya Dan Juga Sebenarnya Fungsi Dari Perempuan Yang Luar Biasa Tidak Bisa Diabaikan Bahkan Oleh Laki-laki Yang Kemudian Nanti Akan Menjadi Suaminya Misalnya Contohnya Bagaimana Laki-laki Juga Bisa Berperan Untuk Bisa Ikut Memberikan Dukungan Kepada Perempuannya Untuk Mendapatkan Informasi Dan Mendapatkan Akses Layanan Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Seksualnya Karena Tadi Ada Hal Yang Luar Biasa Kalau Tidak Ada Perempuan Tidak Ada Generasi Berikutnya Yang Hidup Di Dunia Ini Dan Tadi Dokter Sari Sudah Banyak Memberikan Inspirasi Buat Kita Ingat Selalu Mackison Bahwa Seseorang Berarti Bukan Dari Gelarnya Bukan Dari Apa Yang Dia Punya Bukan Dari Hartanya Tetapi Dari Apa Yang Sudah Dia Sanggup Berikan Buat Orang Lain Tetap Selalu Di Okedok Hanya Di MAKTV Magnificently Inspired Terima Has Tidak Lain S будем G of hire Terima kasih.